Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini terkait dengan masalah zakat, apa saja produk pertanian yang wajib dizakati? Dalam hal kewajiban zakat, memang para ulama umumnya semuanya sepakat bahwa salah satu di antara harta yang wajib ditunaikan zakatnya adalah di bidang pertanian. Istilah dalam kitab fikir adalah zakatul zuru wathimar, yaitu zakat dari produk pertanian atau komoditas pertanian apakah berwujud buah-buahan atau berwujud pertanian-pertanian lainnya. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwasannya salah satu dari harta yang wajib ditunaikan zakatnya adalah di bidang pertanian ini berdasarkan surah Al-An'am ayat 141, dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'atuhakkahu yawmahasadih, tunaikanlah kewajiban zakatnya setiap kali sudah panen atau setiap kali masa panen itu datang. Nah jadi dalam konteks pertanian sebagai salah satu harta yang dimiliki oleh khususnya umat Islam, ini menjadi kesepakatan di antara para ulama akan wajibnya tunaikan zakat dari harta tersebut. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah para ulama berbeda pendapat bahwasannya apa saja produk pertanian, apa saja komoditas pertanian yang itu wajib ditunaikan zakatnya. Apakah setiap yang ditumbuhkan oleh manusia dari perkebunan, pertanian, buah-buahan itu semuanya wajib ditunaikan zakatnya atau hakikatnya ada beberapa pertanian saja yang dibatasi untuk wajib ditunaikan zakat di dalamnya. Nah dalam hal ini secara umum para ulama terpecah menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, sebagian ulama, minoritas ulama seperti Imam Al-Hassan al-Basri dan juga seorang ulama tabi yang bernama Ash-Shaabi, ini berpendapat bahwa kewajiban zakat dari produk pertanian ini hanya dibatasi pada empat produk saja. Dan itu mereka dasarkan kepada hadis yang dibatkan oleh Darukudni, di mana Umar ibn al-Khattab r.a pernah berkata, Jadi kata Umar ibn al-Khattab r.a beliau mendengar Rasulullah s.a.w. mensunnahkan, maksud mensunnahkan di sini artinya menjadikan bagian dari syariat yang hukumnya wajib sebagai sunnah dalam makna yang umum. Bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan untuk ditunaikan zakat hanya pada empat komoditas pertanian saja. Al-Hintah tu wa syairu wa z-zabibu wa z-tamar. Al-Hintah dan as-sya'ir ini adalah sejenis makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang-orang Arab saat itu, yaitu semacam gandum. Dan az-zabib serta at-tamar ini berasal dari buah-buahan, az-zabib itu dari anggur yang dikeringkan dan at-tamar adalah kurma yang dikeringkan. Nah maka ada satu pendapat minoritas di kalangan para ulama, yaitu Al-Hassin Dibasudak Syabi mengatakan hanya empat komoditas ini saja yang wajib ditunaikan zakatnya. Dalam arti mengisyaratkan di luar produk pertanian di luar empat hal ini maka tidak wajib ditunaikan zakatnya. Misalnya seperti beras, jagung, atau dalam produk komoditas perkebunan seperti sawit, karet, dan seterusnya. Ini dalam mazak mereka tidak diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya. Ini pendapat yang pertama. Ada pun pendapat yang kedua, mereka mengatakan, dan ini pendapat minoritas ulama khususnya di empat mazhab, bahwasannya kewajiban zakat dari produk pertanian tidak hanya dibatasi kepada empat komoditas tadi saja. Artinya memang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasannya beliau membatasi kepada empat hal ini. Tetapi berdasarkan kaedah kias, berdasarkan kaedah bahwasannya hukum syariat itu bisa diluaskan kepada hukum yang lain meskipun tidak ada di zaman Rasulullah. Karena memang keempat komoditas ini umumnya memang adalah produk pertanian yang dikonsumsi oleh bangsa Arab saat itu. Maka kemudian mayoritas ulama berpendapat bisa diluaskan kepada produk pertanian lainnya. Selama memang memiliki kesamaan illah, selama memang memiliki kesamaan alasan yang kemudian disamakan dengan alasan-alasan terkait dengan kenapa kurma, anggur, gandum itu menjadi komoditas yang wajib ditunaikan zakatnya. Tetapi empat ulama mazhab atau empat mazhab fikih yang hari ini masih eksis berbeda pendapat tentang apa saja alasan atau apa saja illat hukum yang kemudian menjadi dasar diwajibkannya zakat atas komoditas pertanian tersebut jika dikembalikan kepada empat komoditas yang diwajibkan zakatnya pada masa Rasulullah SAW. Nah dalam hal ini pendapat mazhab Hanafi yaitu khususnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya setiap produk pertanian yang itu yukso dubiziro'atihi istinmail'ot yaitu setiap produk pertanian yang memang ditanam oleh manusia dalam rangka untuk agar tanah atau perkebunan atau pertanian itu betul-betul bisa memberikan manfaat bisa betul-betul memberikan produktivitas kepada orang yang memilikinya maka setiap tanaman itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib ditunaikan zakatnya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan contoh seperti produk perkebunan, karet, sawit, kopi, atau teh dan kemudian dalam produk-produk pertanian seperti beras, jagung ini semua dalam mazhab Hanafi atau dalam pendapat Imam Abu Hanifah hukumnya wajib ditunaikan zakatnya. Karena bagi mereka illat atau alasan hukum diwajibkannya zakat pertanian itu adalah atas dasar produktivitas dari tanah yang ditanamkan di dalamnya berbagai macam produk makanan manusia. Nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yaitu mazhab Maliki hanya dibatasi kepada setiap produk pertanian yang dia yaitu setiap produk pertanian yang dia bisa disimpan dalam waktu yang lama dan bersifat kering tetapi dalam hal ini tidak dibatasi apakah itu merupakan makanan pokok atau bukan makanan pokok. Artinya dalam mazhab Imam Malik tidak harus bahwasannya produk pertanian itu adalah makanan pokok yang biasa dimakan oleh kebiasaan manusia tetapi selama makanan itu atau produk pertanian itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga bersifat kering nah maka disini wajib ditunaikan zakatnya. Ini alasan atau illah dalam mazhab Maliki. Nah pendapat mazhab syafi'i yang masyur adalah bahwasannya yang hanya diwajibkan zakat atas produk pertanian adalah yaitu setiap produk pertanian yang itu bisa disimpan dalam waktu lama dan merupakan makanan pokok bagi masyarakat tertentu artinya kalau itu bukan makanan pokok dan dia walaupun bisa disimpan dalam waktu yang lama seperti mazhab Maliki misalnya tapi kalau itu bukan makanan pokok tidak wajib ditunaikan zakatnya dalam mazhab syafi'i nah ini bedanya dengan mazhab Maliki adalah tidak harus itu makanan pokok yang penting bisa disimpan dalam waktu yang lama dan dia bersifat yeibis yaitu bersifat komoditas yang bisa dikeringkan. Nah sedangkan kalau dalam mazhab Hambali hampir sama seperti mazhab Maliki yaitu tidak mesti produk pertanian itu merupakan makanan pokok jadi bisa saja bukan makanan pokok tetapi mereka menambahkan satu illah lainnya yaitu yukal artinya barang komoditas itu betul-betul secara tradisi biasanya ditimbang dan timbangan itulah yang nanti akan menjadi dasar diwajibkan atau ditunaikan zakat dari barang tersebut artinya bisa dikatakan dari empat mazhab ini ada kesamaan atau ada kemiripan antara mazhab Hambali dan mazhab Maliki dalam konteks sebagai makanan atau produk pertanian yang bersifat kering atau bisa disimpan tapi tidak disyaratkan makanan pokok sedangkan dalam mazhab Maliki disyaratkan sebagai makanan pokok ada pun dalam mazhab Maliki maka mereka meluaskan kepada setiap hasil produk pertanian yang dimaksudkan untuk melahirkan produktivitas dari setiap atau dari tanah atau apa namanya ladang atau sawah yang itu ditanam di dalamnya banyak produk makanan nah inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari sisi illat hukumnya khususnya dari empat mazhab dan tentunya berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang hanya membatasi produk makanan yang ada pada masa Rasulullah SAW Wallahu'alam bis'abba selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih